Wali kota Solo Jumat Tengah Gibran Raka Buming Raka yang juga bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Jumat pagi tiba di kantor Balai Kota Solo kurang lebih pukul 10 lebih 20 menit Gibran sempat berbincang dengan Ketua Hibmi Solo sebelum menemui awak media Dalam kesempatan tersebut Gibran mengatakan jika dirinya baru saja mendara dari Jakarta dan langsung ke kantor Di Jakarta Gibran mengikuti rangkaian kegiatan mulai pendaftaran pil pres hingga pemeriksaan kesehatan Gibran juga menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan ucapan Ketua DPC PDIP Kota Solo FK di Rudiatmo terkait KTA PDIP yang dimilikinya dan untuk berpamitan Putra sulung Presiden Jokowi tersebut mengatakan akan menemui Rudi Selain itu Gibran juga menceritakan posisinya di BDI Perjuangan dan hasil pertemuan dengan Puan Maharani serta Arsyad Rashid dari Jakarta hari ini ya 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 di Mendarat cutenya habis ya iya makanya hari ini harus masukkan iya Mas, tentang KTA Mas Gibran DPC gimana Mas? Udah jelas Tapi KTA nya masih ada di tangan Mas Gibran? Iya Mas, kemarin Pak Ruti minta untuk KTA nya dikembalikan ke DPC Mas mau hitung ada rencana ke PAN Mungkin ya nanti saya temui Pak Ruti udah kemarin itu kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu udah saya beritahu berkali-kali dari minggu lalu ada Pak Arsyad juga sudah jelas semua statementnya Mbak Puan juga sudah jelas ya tidak perlu saya ulang-ulang lagi saya sudah ketemu Mbak Puan ketemu Pak Arsyad bicara baik-baik beliau-beliau juga memahami dan itu aja cukup ya meskipun pas penyampaian disini siang di sebelum VKP itu kan ada beberapa yang dipaparkan oleh meskipun namun dikatakan bahwa itu sudah ada program seperti mungkin itu apa di sini ya kan saya awal-awal tidak tutup bilang yang kita fokuskan adalah keberlanjutan Hai dan penyempurnaan kuncinya adalah konsistensi tulung ya pun takar jauh saya menemui awam media Gibran langsung masuk ke kantor untuk melakukan pekerjaannya sebagai wali kota Solo Widi Nugroho Kompas TV Solo Jawa Tengah pre-check